Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizad Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice kolaborator. Menetapkan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan dakwa salah penuntut umum. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan Majelis Hakim Pengantilan Negeri Jakarta Selatan. Pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 oleh kami Wayu Iman Santoso selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjunta, Sarjana Hukum, dan Alimin Silabjono masing-masing sebagai Hakim Angkota. Putusan mana diucutapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022. Oleh kami Hakim Ketua didampingi Hakim Angkota tersebut. Dan dibantu oleh Saudara Aprisno S.A.M.H. dan Okta Aprianto S.A.M.H. Panitra Pengganti Pada Pengantilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Mawan dan Sarjana Hukum Magister Hukum, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, serta tim penasihat hukumnya. Silahkan duduk. Kepada Jaksa Penuntut Umum, kepada penasihat hukum maupun terdakwa, Saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 BITB 2022 atas nama terdakwa Rijat Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!